Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition, datar sekarang juga. Artinya persiapan yang pertama, yang wajib dimiliki oleh kita sebelum masuk bulan Ramadan, jadilah orang yang benar-benar beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kita di hari ini, di siraman kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Hari ini ada yang datang dari Cilacap dan juga Sukabumi. Coba tunjukkan semangatnya dengan ucapan salam ya. Yang pertama adalah majlis hari Mba Itul Saada, Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Salim Darululum Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun enggak? Boleh. Pergi ke pasar, beli mangga mana lagi? Takut. Perginya bareng Aisyah? Takut. Ramadan tinggal beberapa hari lagi? Takut. Sudah siapkah kamu berpuasa? Takut. Sudah siapkah kamu berpuasa? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wa sholatu wa sallam wa la asrofil anbiya iwal murshalim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah siapkah berpuasa di bulan Ramadan? Tidak. Tidak. Siap. Siap enggak siap. Yang namanya bulan Ramadan datang tidak mungkin ditahan. Betul? Betul. Makanya sebelum masuk bulan Ramadan kita kaji ilmu tentang berpuasa. Di majlis ta'li manapun setahu saya sebagai guru ngaji diulang lagi nih pikir puasa. Diulang lagi. Kenapa walaupun tiap tahun kita melaksanakannya boleh jadi lupa namanya manusia? Atau yang sudah tahu untuk semakin meyakinkan persiapan di bulan Ramadan. Allah berpirman. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiam. Kama kutiba ala ladzina minqobdikum la'alakum tatakun. Artinya persiapan yang pertama. Yang wajib dimiliki oleh kita sebelum masuk bulan Ramadan. Jadilah orang yang benar-benar beriman. Tasdikun bilqolbi. Wa ta'rirun bilisan wa'amalun bil'arkan. Yakinkan dengan hati. Diucapkan dengan lisan. Diamalkan dengan amal perbuatan. Ini modal yang harus kita miliki. Jadi orang beriman dulu baru sanggup berpuasa. Karena kata Allah dalam ayat ini. Kalau dia tidak beriman gak bakal bisa melaksanakan puasa kita. Makanya kalau kita benar-benar jadi bang beriman. Percaya kepada Allah. Percaya dengan rukun iman yang enam. Melaksanakan perintah Allah. Menjauh yang dilarang oleh Allah. Benar-benar kita orang yang beriman. Insya Allah kita sanggup melaksanakan puasa. Kemudian yakinkan di hati. Dengan puasa yang kita lakukan. Sebulan sutu. Ayyamam majudat. Pada hari yang ditentukan. Sebulan itu kadang 29, kadang 30. Maka hasil yang kita peroleh. Yakinkan. Jadilah kita orang yang bertakwa. Ini tujuan. Karena sebuah ujung dari ibadah kita. Tidak ada lain. Tujuannya agar jadi orang bertakwa. Dua. Ketakwaan tidak ada lain. Adalah ketakwaan bersosialisasi. Kita manusia tidak ada yang sanggup hidup sendirian. Jangankan. Dalam kita beribadah. Senyum aja butuh orang lain. Betul apa betul? Betul. Kemudian ketakwaan yang ketiga. Ketakwaan sebagai hamba Allah. Kita sadar hidup di dunia karena Allah. Mata bisa melihat karena Allah. Badan sehat karena Allah. Hidup di bumi Allah. Rejeki diberikan oleh Allah. Oleh karena itu. Kerjakan segala perintah Allah. Hindari yang dilarang oleh Allah. Makanya sebelum puasa. Siapkan. Lahir batin. Kalau tiga-tiganya sudah ada. Insya Allah. Mudah-mudahan. Selesai bulan Ramadan nanti. Benar-benar kita. Sudah beriman. Dapat hasil ketakwaan. Dari ibadah. Yang kita lakukan. Selama beribadah. Di bulan Ramadan. Yang akan datang. Insya Allah. Amin. Betul. Jadi jangan semangatnya pas Ramadannya saja. Salah. Hasil pelatihan itu dipertahankan sampai tahun depannya lagi. Sebelumnya. Pelaksanaannya. Sesudahnya. Itu yang diharapkan Allah. Oke kalau begitu nanti kita akan bahas apa saja yang harus kita persiapkan ketika menghadapi bulan Ramadan. Sesaat lagi jangan kemana-mana tetap disini disiraman kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama Yuh. Hayu. Selalu setia bersama kami disini disiraman kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama Yuh. Hayu. Tadi saya janjikan bahwa ada hal-hal yang perlu dipersiapkan menjelang bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini. Yang pertama katanya Mama membayar hutang puasa tahun lalu. Betul Mama? Betul. Karena kalau ada orang hutang puasa di tahun kemarin. Lebih cepat dibayar lebih baik. Karena kalau sudah lengkap puasa lagi bayangin Nobel. Puasa bayar. Pidihah bayar. Yang rempon Anda. Makanya rata-rata setelah sawal, sawalan 6 hari langsung bayar. Betul. Harusnya seperti itu. Karena kita tidak tahu umur sampai kapan. Betul. Makanya segera bayar hutang puasa kita. Kalau kita meninggal sebelum hutang puasanya lunas. Maka amalan Anda, kebaikan Anda, amal soleh Anda, ibadah Anda mau dikurangin buat bayar puasa. Aduh. Makanya harus secepat mungkin. Betul. Oke. Kalau hutang uang mah bisa dibayarkan sama ahli waris. Boleh jadi. Kalau ahli warisnya sadar bayarin hutang. Karena begitu banyak, Mama lihat. Walaupun orang tua mereka meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris jangan membayar hutang. Makanya jangan biasain. Hutang. Oke. Lanjut. Katanya juga kita mempersiapkan mental dan keimanan. Betul. Siapkan fisik. Siapkan mental. Kenapa? Kalau kakak siap mental Anda berpuasa. Kak Pasar. Lihat cendol hejo. Sudah ngiler. Enak ya. Berapa sih cendol hejo? Iya. Kayak orang gak pernah ketemu aja. Iya. Lihat karet numpuk aja kayak mie goreng. Eh bukan. Lihat air ngepel aja kayak aus. Iya. Lihat kecoh aja kayak kurma. Itu ipar. Saya mah tidak pernah nyobain. Ngarang lu, Mama. Istilahnya mental kita harus disiapkan. Betul. Fisi kita juga ya. Betul. Gila di keimanan. Harus dipersiapkan. Lahir batin. Saya puasa karena Allah. Target ibadah perlu disiapkan juga, Mama. Kenapa? Target ibadah. Target ibadah yakinkan. Saya mencapai tujuan puasa. Semoga saya jadi orang takwa. Itu target kita. Puasa tamat. Terawek gak ada bolongnya. Baca Al-Quran. Dibaca dengan artinya mudah-mudahan hatam. Bukan mudah-mudahan hatam. Mudah-mudahan mengerti isinya. Bisa mengamalkan isinya. Bukan mudah-mudahan hatam. Karena kalau mudah-mudahan hatam. Belum tentu sebulan hatam. Itu dia. Kadang-kadang hatam beberapa kali. Tapi gak tau isinya. Ini kesalahan di Magistrali. Selamat menikmati. Dibaca dengan mudah-mudahan. Diperlalik. Terambah-mudahan hatim. Soks. Dibaca dengan mudah-mudahan hatam. Saya langsung menikmati. Tapi aku akan menikmati. Saya akan menikmati. Terima kasih.